Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin hadirat para ulama, para temimpin, dan para jamaah yang lebih khusus ketua BKM Masjid Al-Ihsan Cinele Pak Agus dan bersama jajarannya gunung tak kami ketua MI dan Pak Lurah dan Pak Cangat dan izin tidak disebut satu persatu mohon izin saya duduk di kursi karena ada instruksi ketua BKKM Pak Haji Abdi Idris yang menjadi wasilah kami bisa hadir disini izinkan pada kesempatan milio ini Kang Rasid membawa tema tentang membangun frekuensi dengan Allah SWT semalam baru selesai dari Patra Kuningan kebetulan keluarga Pak Habibie mengundang kami hadir di hari ke-31 yang meninggalnya Pak Habibie Direkt Pak Ilham Habibie berbicara Kang Rasid berkenan Tonton berbagi disini bertestimoni tentang Pak Habibie ayah hendak kami siap Pak Ilham saya akan hadir kesana pada Ishak hadir besar tokoh disitu dan kami izinkan disampaikan pada pagi hari ini beliau bertanya Kang Rasid bisakah kami membangun frekuensi yang masih hidup dengan yang telah meninggal dia sangat kehilangan sekali oleh ayah hendaknya yaitu Pak Yusuf Habibie bagaimana kami membangun frekuensi dengannya dulu ayah hendak kami ketika ditinggalkan oleh Ibu Hasri Aynun Habibie sangat kehilangan sekali dan dia membangun frekuensi terus-menerus dengan Pak dengan Ibu Aynun Habibie saya kira Pak Ilham membangun frekuensi itu sangat dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari ini tadi kami mendengar dan ikut gabung zikir sebelum sholat subuh subhanallah alhamdulillah itu juga membangun frekuensi dengan Allah sebelum sholat sholat itu adalah membangun frekuensi dengan Allah namanya katanya sholat dari kata silatun membangun frekuensi hubungan dengan Allah kalau dengan manusia silaturrahim yang diketahui oleh BKKM hari ini kalau dengan yang tiada jiarah kubur Pak Ilham terus saja bangun itu hal ini pernah terjadi pada saat Abdullah bin Umar putra dari Umar ibn Khattab berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah kami di Madinah besertamu kami sholat subuh juga besertamu kami umrah besertamu Ya Rasulullah bahkan kami berjuang dengan besertamu apakah nanti seteninggal engkau Ya Rasulullah engkau ada di hadirat Allah terus kami ada di mana Ya Rasulullah apakah masih berbareng-barengan seperti sekarang dengan guru kita ketua Muih Pak ikut dengan ketua BKM Pak Haji Abi Idlis apa makasih bersama-sama seperti di akhirat nanti atau di dunia ini Rasul tidak langsung menjawab saya sampaikan ke Pak Ilham Habibi Pak Ilham tenang niimatnya jadi orang Islam kemudian ketika itu Rasul menerima wahyu surat An-Nisa ayat 96 Rasul menyampaikan atas pertanyaan Abdullah bin Umar A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa man yuti'illaha wa rasulah fa'ula'ika ma'alladhi an'am'allahu'alihim minan nabiyin wa siddiqin wa suhada'u wa salihin wa hasuna'u'la'ika rafiqa sadaqallahul'atim kalau toh di dunia ini di cinere berkumpul dengan para tokoh para qi dan para ulama juga masyarakat kita berkumpul melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan sholat subuh namanya suling subuh keliling terus mengaji dan mendengarkan tausiyah kita pun akan dibersamakan nanti di akhirat mudah-mudahan juga ada suling juga di akhirat nanti kemudian dan nikmat tersebut engkau taat kepada Allah jika di dunia engkau juga melaksanakan sunnah-sunnah rasulullah Allah akan menyertakan orang itu fa'ula'ika ma'alladhi an'am'allahu'alihim dia akan disertakan minan nabiyin akan digandekan dengan para nabi wa siddiqin dengan orang-orang yang meneguhkan kebenaran tentang agama wa suhada' dan para pahlawan wa suhada' dan para pahlawan dia menangis terima kasih kakak rasid saya terus membangun dengan ayah anda kandungan bunda kami itu adalah hubungan nanti dia mau kiamahna ini kedua saya dapat laporan, dapat cerita dari keluarga besar beliau Pak Habibi itu adalah RI ketiga saat kita Presiden ketiga beliau sangat cinta sekali kepada istrinya Ibu Aiman Habibi sampai Kang Rasid apakah yang masih hidup bisa selotrahmi dengan yang sudah bertiada membangun frekuensi dengan yang tiada bisa melalui apa Kang Rasid membangun frekuensi dengan sudah tiada dengan mimpi Surat Ad-Jumar ayat 42 Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha yata'anfusa hinna mautiha wallatilam tamut fi manamiha ketika Allah memegang ruh ketika meninggal dan memegang ruh ketika ia tidur kalau toh nanti dia bangun Allah lepaskan ruhnya bagi yang masih hidup dan yang sudah tiada Allah pegang ruhnya maka setelah kita bangun tidur suka doa Alhamdulillahilladi ahyana Mbak Adama Ahmad perjumpaan itu akan jumpa dalam mimpi tersebut itu namanya membangun frekuensi dengan orang yang telah tiada kata Pak Ilham Kang Rasid itu betul sekali ayahanda kami sebelum meninggal pada awal meninggalnya Ibu Ainun mimpi jumpa dengan Ibu Ainun yaitu komunikasi frekuensi sholat subuh ini adalah membangun frekuensi dengan Allah kemudian pun tersekali apa perbincangan Ibu Ainun dengan Pak Habibie pada saat mimpi kemudian dalam mimpi itu beliau menyampaikan kisah cintanya dengan Ibu Ainun ketika beliau mimpi dengan Ibu Ainun dia ceritakan dengan tokoh-tokoh dan termasuk pengurus orbit yayasan yang dibangun oleh Ibu Ainun kata pengurus Pak Habibie Pak Habibie terlalu cinta kepada istri sokat berikan cintanya kepada istri waktu itu yayasan orbit yang ngasih beasiswa tidak punya gedung sekarang kita beli gedung saja diantar oleh ketua yayasan beli gedung sekitar 8-7 lantai untuk yayasan orbit habis beli gedung beliau pergi ke makam jiarah membangun frekuensi ketika jiaran diantar oleh yayasan orbit dia pegang batu nisannya Ainun aku sudah belikan gedung buat yayasanmu orbit semoga engkau tenang dan aku selalu cintai wakfirlahu wakfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'ana itu jalan sebelah siang ketika itu megang itu awan di atas bergerak jelang kemudian hujan turun deras yang jadi saksi yang jadi saksi adalah pengurus yayasan orbit semalam disampaikan di patrakuningan masalah itu dengan yang setelah tiada suling ini tadi betul kata ketua BKKM bahwa membangun komunikasi itu sangat dasar sekali tapi yang kamerasi dijin sampaikan disini punten bahwa membangun frekuensi itu sangat dalam surat Arnisa ayat 103 menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim fa'idha qodaitumus sholat fadkurullah jika engkau telah menyelesaikan sholat subuh berjamaah sholat juhur asar magis bisa dan subuh fadkurullah ingatlah engkau kepada Allah bangun frekuensi kepada Allah maka ada perbedaan Kang Rasid apa bedanya ibadah dan zikir kemudian sahabat bertanya kemudian dijawab oleh gurunda kami yang hadir kami dari Mesir namanya maulana robbi ruhina sayyadussalam alishita dari iskandari dan alih azhar belum menyampaikan ibadah itu different on time dia sangat tergantung tentang waktu dan tempat kita tidak mungkin sholat subuh jam 8 pagi sholat subuh itu jam 4.20 menit waktu pagi hari kita tidak mungkin melaksanakan ibadah haji di kecamatan limo haji harus di arafah dan di julhijah ibadah sangat tergantung dengan waktu dan tempat sedangkan zikir kapan saja maka penting sekali suring ini terus menerus membangun frekuensi dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah dengan manusia sholat terakhir tayukan Rasid bunda ayah anda izin para sesungguh kami guru kami bahwa di dalam membangun frekuensi ini saya teringat dengan dialog insinyur Soekarno bersama guru beliau namanya profesor dokter Khadirun Yahya beliau adalah pakar fisika dan beliau adalah Torikoh Kodriyah Naksabandiyah pertemuan dengan Pak Soekarno 1165 1165 di istana Merdeka beliau pergilah ke istana diundang oleh Pak Soekarno tiga orang profesor kemudian ada duta besar Belanda dan Kapolri juga anggota jeneral hadirlah sarapan pagi di istana ketika melihat Profesor dokter Khadirun Yahya Pak Soekarno berkata begini Pak profesor duduk sebelah kanan saya hanya duduklah beliau di pagi hari itu ada dialog keagamaan bersama presiden Pak profesor saya sudah 10 tahun mencari jawaban tak ketemu hingga sekarang bahkan saya sering ke luar negeri jumpa dengan tokoh agama dengan para pakar tapi saya ajukan pertanyaan aku tidak puas dengan jawabannya semoga dengan pagi hari ini Pak profesor bisa memuaskan ruhani kami batin kami yang aku selalu gelisah karena aku takut teman-teman seperjuanganku meninggal bahkan ada yang maksiat meninggalnya tidak husnul hotimah aku takut meninggal tidak husnul hotimah tapi pak presiden apa yang kau tanyakan Pak Soekarno memulai pertanyaan di pagi hari itu Pak profesor jabatan di dunia yang paling tinggi apa sih apakah menjadi jeneral apakah jadi presiden apakah surga itu pertanyaan pertama yang Pak Soekarno ajukan kepada Pak Soekarno dokter Kadirun Yahya Pak profesor menjawab pak presiden jabatan tertinggi dunia akhirat adalah surga surga jabatan tertinggi tapi terima kasih Pak profesor dilanjutkan dan pertanyaan yang kedua kepada profesor itu terima kasih Pak profesor sekarang yang kedua Pak profesor sambil mempersilahkan minuman pada saat itu makanan di pagi hari yang kedua yang kedua adalah bagaimana berapa tahunkah perjuangan untuk bisa menemukan jabatan surga jadi seorang jeneral dari mulai Taruna Tantama maaf di izin Taruna Tantama itu puluh-puluhan tahun menjadikan jeneral jadi presiden oh itu sangat lama lagi bagaimana untuk menempuh jabatan itu kalau menempuh surga berapa tahun yang kita perlukan profesor menjawab jabatan surga itu lebih lama lagi puluhan-puluhan tahun untuk mendapatkan posisi jabatan surga itu Pak Soekarno agak kebelakang lama juga ya dapat jabatan surga lama sekali kalau sama-sama lama aduh gimana ya yang meninggal yang masih baik yang meninggal masih SD dapatkah dia terus dalam pertemuan pagi hari itu empat pertanyaan yang diajukan sekarang pertanyaan nomor tiga Pak Provisor kalau jabatan surga cukup lama saya waktu belajar di ITB kemudian ketemu dengan guru-guru beliau sering dialog bersama A. Hassan di ITB di Bandung kemudian di Jakarta beliau dialog dengan para ulama saya mendengar satu hadis yang mutafak aleh kata Pak Soekarno hadis apa Pak Profesor Pak Pak Presiden dia jawab hadisnya begini Pak Profesor tolong pahamkan kepada aku jadi Pak Soekarno itu cukup konsen kepada agama ketika ditanya kepada Profesor Pak Profesor saya mendapatkan hadis mutafak aleh ada seorang wanita tunasusila PSK dari Bani Israel dalam hadis itu beliau maksiatnya itu maksimal sekali maksiatnya itu ketika dia di tengah perjalanan kehidupan dia menemukan anjing yang kehausan saya kira kisah ini cukup viral dan cukup anjing itu sampai saking kehausannya menjulurkan lidahnya sampai kena ke pasir muncul rasa ibak di hati si PSK tadi kasihan anjing kalau dari sisi lahirnya anjing najis badannya kalau PSK najis ahlaknya sama-sama najis tapi ada muncul hati di PSK tadi wanita tunasusila oh anjing kasihan ya dia berjuang nyari air untuk memuaskan dahaganya anjing dia cari air kemudian dipuaskan hausnya anjing sampai anjing itu lepas dahaganya dan pergi beberapa saat kemudian itu PSK jalan ke depan dia jatuh tersungguh dan meninggal dikisahkan wanita tunasusila tadi direct masuk surga Pak profesor kok cepat sekali dia masuk ke surga Pak Soekor nanya tolong Pak profesor terangkan kepada aku tentang hadis ini jadi hadis tidak hanya tekstual harus ada makna yang diangkat kalau kita memegang gula harus cicipin manisnya kalau memegang garam cicipin asinnya kalau berumah tangga nikmatin hehehe dedohnya harus sampai menembus itu hadis itu jangan tekst saja kata Pak profesor sebentar Pak presiden sebentar ada beratah nomor tiga izin Pak presiden bolehkah minta kertas dan pulpen siapa Pak profesor panggil ajudan minta kertas dia orat-orat di kertas Pak profesor Kadirul Yahya adalah ahli eksak fisika Pak Soekorna juga ahli eksak insinyur Soekarno dia tulis Pak presiden satu tambah satu dua betul profesor dua kali dua empat betul profesor lima kali lima dua puluh lima betul Pak profesor kalau lima kali tak terhingga tak terhingga betul Pak profesor kalau dosa kali tak terhingga tak terhingga mahalanya wanita Tuna Susila dia mengambil air tapi perbuatan mengambil air dikonekkan ke Allah ya Allah aku mengambil air ini bukan untukku tapi untuk mahlukmu mohon izin ya Allah izinkan aku bersedekah dengan mahlukmu namanya anjing lillahi ta'ala ya Allah aku panggil air itu ambil buat anjing si wanita Tuna Susila bekerja mengambil ibadah air dikonekkan kepada Allah dibangun frekuensi dengan Allah yang maha tak terhingga maka pahalanya maha tak terhingga sehingga pahala yang maha tak terhingga mentorpedo dosa wanita tadi habis dosanya akhirnya wanita itu naik direct ke surga itu Pak Soekarno saking bahagianya diperuk terima kasih Profesor dasar ilmu teh hati enak ilmu teh hati enak sekali terima kasih Profesor maka pun termasuk suling ada yang naik velfire ada yang naik mercy ada yang naik motor ada yang naik jalan kaki kalau ini dikaitkan kepada maha tertingga besar pahalanya tapi beda kalau kegiatan ini dikaitkan dengan manusia jadi kecil pahalanya ibadah dikalikan dengan perbuatan manusia itu namanya pamrih kalau ibadahmu pamrih siap-siap hatimu perih kalau ibadahmu bersarap cintamu berkarat maka kecil pahalanya terima kasih Pak Profesor terakhir punten terakhir Pak Profesor maaf ini pertanyaan inti jadi tadi 1,2,3 pemanasan itu nah sekarang yang terakhir ini pertanyaan inti saya 10 tahun mencari jawaban tidak ketemu ketemu tokoh-tokoh dan tak terjawab semoga dialog di pagi hari ini aku bisa menemukan jawaban itu Pak Soekarno tanya yang terakhir Pak Profesor ketika ibadah dikalikan dengan yang maha tertingga yaitu Allah maka pahalanya tak tertingga pertanyaannya bagaimana membangun frekuensi dengan yang maha tertingga itu bagaimana membangun hubungan dengan Allah itu ini yang aku cari jawaban pagi hari ini kata Pak Soekarno Pak Profesor menjawab begini karena beliau ada di terikoh nafsa bernyakodariyah beliau jawab Pak Soekarno Pak Presiden kalau mau membangun hubungan dengan Allah yang maha abstrak hubungin dulu Rasulullah di dada Rasulullah ada nur Allah kalau mau ketemu dengan Allah temuin nur Allah yang ada di muka bumi yaitu Rasulullah bukannya ada satu hadis menyampaikan Muhammad aku turunkan mu'jiat kepadamu yaitu Al-Quran satu di padaku kata Allah satu ada pada dirimu jadi ada dua dua jalur di atas menyampaikan wahyu ke bawah di bawah ada Rasulullah yang menerima kemudian Allah menyatakan alam nasrah laka sadrak satu teruskan Pak Presiden kan Rasul sudah tiada Rasul sudah tiada bagaimana menjeluh hubungan dengan sudah tiada tadi sudah terangkan di awal bisa berhubungan maka punten kita tadi sudah berhubungan dengan Rasulullah dalam tahiyyat akhir Allah masyali ala sayyidah muhammad wa ala sayyidah muhammad itu koneksi dengan Rasulullah kalau kita tidak menyebut sholawat dalam sholat ditolak sholawatnya sholatnya ditolak oleh Allah berdoa tanpa sholawat ditolak doanya tidak sampai kepada Allah persis seperti handphone lah handphone itu seperti jasad ketika handphone mau dipakai untuk telekomunikasi kalau tidak ada sim card tidak nyamuk mau handphone sebesar apapun sama apapun tidak berfungsi itu handphone kalau sudah dimasukkan sim card baru connect kemanapun juga sim card kita ada hatimu untuk berkonek kepada Allah subhanallah masalah Profesor terima kasih Profesor saya puas dan bahagia sejak itulah muncul ide mengadakan maulid nabi di istana pada era Pak Soekarno entah pada era sekarang eh punten berhenti segera di situ dulu ya punten nah jadi punten sekali membangun frekuensi itu dasar sekali contoh bayi bayi ketika jauh dengan orang tuanya itu nangis nangis sesegukan gitu seorang contoh seorang ibu punya anak seorang ibu punya anak karena ibunya karir usianya 6 bulan 3 bulan itu bayi suster maaf saya harus belum seorang rapat dengan Pak Menteri saya harus siapkan susu di kulkas susu di kulkas nanti kalau anakku menangis tolong minumkan susuku ini diminumkan lah tetapi pada siang hari habis susunya masih nangis itu bayi nangis duh gimana ya rapat belum selesai udah gini suster kalau nangis jangan bawa kesini saya rapat bersama Menteri ada baju saya ngegantung di kamar belum dicuci tolong itu baju ciumkan ke hidungnya menurut itu suster diambil baju ibunya yang masih bau keringat diambil bajunya diciumkan ke hidung bayi diam itu bayi seolah-olah ada ibu disitu dia diam itu bayi dasat ya keringat istri itu dasat pak bisa tertarik istri dan suami itu anak itu keringat istri itu saya kalau ke luar negeri ada bagian syuting dan itu suka bawa baju istri mah baju masukin di koper bukan hanya ya soalnya kalau tidak baju itu bahaya tadi kalau nggak bawa bawa istrinya gantian yang disini juga itu baju saya itu bajunya tapi punten itu baju tidak lama juga mungkin kuaca sampai sore tetapi itu cintanya anak kepada ibunya setelah ibunya datang maka dipeluk ada apa nak dipeluk lah baru dia diam itu frekuensi manusia sama kalau dia juuh dari Allah liarta manusia napsunya tidak mutmainah bahkan akan amarah nggak terkontrol pikirannya tak terkontrol kekuasaannya karena jauh dari Allah coba mendekat deh kepada Allah lewat suling lewat subuh keliling tadi Pak Haji Abi Idris menurutkan bahwa ini tempatnya selaturahim bersama manusia dan bersama Allah dekat terus coba punten pak mendekat ke Kaabah saja entah itu orang maksiat durjana pas lihat Kaabah udah tidak kuasa berdiri dari air mata turun di Jeddah atau turun di Madinah mendekat ke Kaabah Hijau baru saja turun di pesawat lihat Kaabah sudah berdiri dari Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Habib Allah Konek itu namanya frekuensi nah terima kasih kepada BKKM ini ini adalah untuk membangun frekuensi seluruh bangsa dan seluruh umat kalau frekuensi anggota warga Depok kepada Allahnya hebat maka punten sekali ketika perhatian muka Allah berikan more you give more you get Allah kasih kesejahteraan Allah kasih ketenangan di warga tersebut maka inilah kekuatan frekuensi itu maka oleh karena itu izin punten sekali dialog ini sangat inspiratif sekali mudah-mudahan melalui subuh keliling ini menjadikan kita membangun frekuensi dengan segit dasar kepada semua ijim ditutup punten frekuensi ini dibangun harus menggunakan niat yang tulus dan ikhlas ketika kita akan bangun frekuensi contoh handphone harus di charge full baterinya sebab ketika membangun komunikasi itu mudah nyedot pulsa dan nyedot baterai maka sebelum nelpon pastikan handphone ada pulsanya handphone full baterinya ketika bangun sholat sholat atau sholat sunat subuh dulu jikir dulu karena kita akan bangun komunikasi ke atas gak langsung ujung-ujung langsung Allahu Akbar subuh bangun dulu power power itu maka punten sekali tadi itu baju hanya baju saja bisa membersihkan gelisah sang anak gua hero yang lantainya pernah didudukin oleh rasulullah ada putra putri dari kejagung sakit berkali-kali sudah puluhan tahun berobat ke nusantara tak selesai obatnya jadi kalau berdiri satu jam pingsan satu jam pingsan ketemu Gus Lukman dari Jawa Tengah Pak Kiyay Rasid mohon arahan kumah Gus gini deh Gus bawa umrah deh putri itu dibawa umrah bunda ayah hendak dibawa umrah habis umrah dibawa ke Gua Hirok ke Gua Hirok duduk di batu yang rasul dulu sholat disitu duduk baru sholat Allahu Akbar itu jatuh Pak jatuh pingsan keluar jin tidak dirukiah duduk aja sudah keluar jin ternyata jin itu jin Mesir bukan jin cinere itu Kang Rasid Kiyay itu jin dan jin itu dia lahir tidak pernah mati usia jin itu 4000 tahun Mesir Jakarta hitungan detik itu bagi jin itu kan high tech cepat sekali pas keluar keluar dia berdialog bersama Gus Lukman saya benci kepada dua orang di dunia ini pertama kepada Muhammad Rasulullah dan kepada kamu Wahy Gus Lukman ya kamu ini kan bukan tempatmu kasihan ini anak tempatmu kan bukan disini tempatnya jin itu di laut hutan sungai tempat sampah akhirnya kalau tidak keluar aku laporkan kepada Rasulullah langsung seset keluar itu baru tempatnya baik baru bajunya kumah kalau korudah Rasulullah salam Masjid Cinere Al-Isan kemudian kecamatan Limau dan Cinere kalau terus dibangun suling ini akan jadi magnet Depok ini bahkan mungkin kalau ini terus kontinu di bawah itu gak akan ada jin yang masuk ke Cinere persis seperti mesi jin di Makatul Muqarramah datang dari Taif Rasul ambil garis ref itu jin gak bisa masuk itu salah satu Fadilah kalau terus dibangun komunikasi frekuensi maka akan mendapatkan itu semua saya kira itu punten sekali sekulumit Al-Fakir menyampaikan ini suling ini adalah berusaha membangun frekuensi dengan Allah dan manusia hablu minallah terjaga hablu minnas rafih maka punten sekali syarat untuk membangun ini harus tidak boleh pamrih sebab kalau engkau pamrih hatimu perih membangun suling ini tidak boleh bersarat kalau engkau bersarat cintamu berkarat hatimu terima kasih kita lantunkan salawat kepada Kangjang Nabi Muhammad semoga frekuensi yang hadir di Masjid Alisan cindera ini terus nyambung dengan Rasulullah salam salam bismillahirrahmanirrahim inna allaha wa malaikatahum saluna ala nabi wa ayyuhallajina anamu salu alaihi wa salimu taslima sama-sama izin salatullah salamullah ala ta'ha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibullah tawasanah bismillah wadilhabi rasulillah wa kulimu jahid allah di ahli bag hihihi Allah dan izin katakan lagi salatullah salam ala 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 jah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibullah ala hadirin niyah wa ala kuliniyatin salihah wa ala hadratin nabiil mustafa rasulullah sallallahu alaihi sallam wa ufawudu amri ya Allah titi majlis kami sungguh keliling Kecamatan Limban Cinerek bersama para pemimpinannya Ketua Nui Pahirah Pacamat dan anggota Dewan dan Ketua DKM dan Ketua DKM berkahi usianya berkahi kepemimpinannya berkahi ilmu'nya berkahi masyarakatnya Allah kami mohon di pagi hari menengah janji terungkan nimpahan ampunanmu kepada kami keberkahan rezeki kepada kami keberkahan kekuasaan kepada kami la hawla wa la quwata illa billahil alil azim wa bisahri satri wa yasirli amri wahli uqdatan milih syafqa'u qawli wa bisyirri fatihah haturnuhun terima kasih mohon maaf lah dan batin yang hilap dan salah kesalahan kang rasid semoga Allah memaafkan yang bener ya Al-Quran dan senah dikasihkan untuk menjalankannya wa bila itafiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh